Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi dan kami disini Tim Kaseh Langka Mundur Baik teman-teman Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan sebuah kembali Tentunya kita masih berurusan Di daerah Sondemala ya teman-teman Dan alhamdulillah juga Malam ini adalah malam tentunya Yang begitu membahagiakan Khususnya buat Tim Kaseh Dikarenakan Mbah Dangik dan Mas Sogun Sudah kembali seperti sedia kalah Tidak joget-joget lagi Seperti kemarin ya teman-teman ya Intinya sebelumnya Saya mohon minta maaf sebesar-besarna Dikarenakan tadi malam saya tidak bisa Mengupload video Dikarenakan kita tidak bisa Memposting video Dengan kondisi Mbah Dangik Tanpa Salai kain pun yang menutupi teman-teman ya Jadi ketika kita mengikuti sebuah petunjuk Teka teki teka teki sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah cawan emas Betul Dimana cawan emas itu petunjuknya digunakan untuk memandikan Mbah Dangik Dan ternyata ketika saya coba itu tidak sembuh-sembuh Ketika saya mendapatkan saran dari beliau-beliau Agar tidak menggunakan pakaian sehelaipun Dan akhirnya bisa kembali seperti sedia kalah Awalnya kita tetap mau mengupload video itu Tapi tidak bolehlah memaksakan terlalu memaksakan ya Yang terpenting saya melaporkan Mbah Dangik dan Mas Ogun Sembuh seperti sedia kalah Dan dengan hilangnya tiga malam Tiga hari Nyambah Dangik Dan Mas Ogun Itu saya mendapatkan sebuah cerita yang janggal dan aneh teman-teman Gimana cerita aneh Gun disana rasanya super nyambul Awal kamu masuk Sipu sudah cerita ini Tiku Ya kan penonton Amal lawan Tiba-tiba itu saya bangun Ada di suatu ruangan ini Ruangan, saya kamar Iya, bukan kamar pun Banyak orang di situ Saya tengok-tengok ini Saya cuma lihat itu angkat tulisan 79 Ruangan Oh setiap ruangan ada nomornya Saya hotel Saya hotel Jalan terus seluruh-seluruh Kayak ada bagerinya tuh Bagernya pas saya tengok Talam banget Apanya Gedungnya Itu kayaknya di Kayak mirip gedung itu Oh, masalah lantai 79 mungkin Jadi gedungnya konstruksinya seperti apa Kayak Rumpanya lihat Sini di bawah Tapi ada jalannya muter ya gini Tangganya itu muter ke bawah Itu tinggi banget Mas Oh berarti posisi kamu Tidak berada di lantai atas Itu pun belum Sampai datuk Terus Saya enggak tahu pucuknya Enggak mau ngancap saya tinggal Bersana apa saja yang kau lihat Pernasaran Mas Aku ngikutin jalan terus ke bawah Nih yang pakai Sampai bawah nih Nih yang diceritain Jalan ke bawah terus ya Di bawah ramai banget Ada pasar Ada pasar Samar itu banyak banget Memuterin keliling itu Iya Amin Mas Kayak Saranjana Kalau Saranjana kan kota Mas Kalau ini Di dalam gedung Di dalam loh Kamu enggak sempat keluar dari gedung itu apa Enggak mau keluar Enggak ada jalan Enggak ada jalan disitu Ada polisi ini Mas Polisi 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 ini apa tugasan Mas Namanya polisi Enggak ada jalan Enggak ada jalan Tapi tulisannya kayak seragam polisi kita Ya seragam Di sana ya beda kalau seragam kita lah Warna apa kan Saya pernah pas itu lihat coklat Mas Ada satu Apaan saya ya Mas Dia ditangkep gue Mau ngapain Melawan Melawan Ditangkep terus Ini lebih gumpang di ruangan mana Maksudnya gini Mas Kalau seragam ke polisian Indonesia kan Seragamnya kayak gitu Kalau kamu bilangnya bukan Apa ya di negara lain Ya gitu loh Ya kalau negara sih nggak tahu Seragam polisinya kayak apa Ba Intinya itu Nangkep gue orang jahat Disitu saya tanya Ruangnya gelap Pak Terang Terang Bang Kayak kamu masuk Mall itu Jogja itu Apa namanya itu Pak terus jangan Boleh juga ada yang Apa ya Manen kayak Mangilin jagung gitu loh Bawang Iya Atau tanaman jagungnya juga Yang di paling bawah itu Kalau kamu masuk Mas Kamu geleng-geleng kepala ya Mas Apa sih Canggih ya Pak Ya kamu lihat Kok bawah itu tinggi banget loh Wah banyak banget orang Kecil banget Nah di sekeliling kamu banyak orang nggak Ya banyak Mas Bekliwer rahna itu Coba pernah tanya-tanya nggak Ya pernah sekali itu yang polisi Gimana kok Mas Bunten itu sih ada apa Orang jahat seperti itu Enggak Maksudnya sesamanya kamu nggak pernah ngobrol Ini dimana itu nggak Ya sayang Enggak tau Tinggung Enggak Enggak Saya panik Mas Tinggung Kamu nggak berusaha mencari jalan keluar mbak Enggak ada jalan keluar Aku udah nyari ke bawah Ini sampai ke bawah Muter-muter Keneng-muter Di lantai 79 gun Iya Ya kemungkinan di lantai 79 Gimana itu Wih Ngubung-ngubung Gala aneh Anggarana lift itu penang Gubung jelup Jarak Satu lantai itu ada seberapa meter gun kiranya gun Pertanyaannya Enggak Maksudnya kan kita bisa ngukur tingginya Gedung itu berapa loh Ayawah kepikiran ngukur lah Kira-kira mbak Lantai itu Lantai itu Kayak kehidupannya dewek lah Kira-kira paling 10 meter Patang meter lah Tapi kan tangganya itu muter Ndos Ininya Yang Apa Sementara kita mendapatkan informasi itu ya Bahwasannya di sana itu ada kehidupan Ada sebuah kehidupan Ya Dimana kehidupan itu digambarkan Selayaknya kehidupan di dalam suatu gedung Ya Tapi gedung itu Sudah komplit ya mbak Komplitnya pul Katanya ada Pasar Tanaman jagung Ada orang aktivitas pada umumnya Kalau benerin listrik ada Tukang listrik Tukang listrik? Tukang listrik Pak ini mana mas Herannya Ya kamu waduh sebenarnya mandi Ya nggak deh Raupta Kamu dikasih kamar apa nggak? Gena gue ini gitu sangat Oh dikasih kamar nomor 79 Ya tapi kan Tukang listrik Tukang listrik Mas Yang Dikasih kamar nomor 79 Oh ya Itu 79 nomor kamar apa Lantai 79 nya mas Mas Orang Indonesia Sambung Pokoknya Tukang listrik Tukang listrik Tukang listrik Tukang listrik Harusnya kemarin Kamu yang kebawa kesempatan Iya Bule Apa orang asli Apa orang Ya intinya ada yang Kamu hitam gitu Ya ada lah Rasis Bukannya saya rasis Tukang listrik Hitam Hitam Gamparin satu ke satu Tukang listrik Kamarnya nomor berapa? Guna ke nomor kamar bu Bukan Sembilan 79 Tidak Alhamdulillah Orangnya itu Kayak kubur Gelum Angel 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 Kalau tanyaannya Mbak Dangi sama Sogun itu Dondolnya sama Mas Intinya Sementara kita mendapatkan informasi itu Berarti kan Memang ada sebuah kehidupan Yang mungkin Sudah dirancang oleh Iblis Wolek Sambi Kala Namun kita tidak ketahui Berada di daerah mana Dimana disitu banyak kehidupan orang Manusia Atuh ya Itu teman-teman ya Kita akan kuak misteri Di balik kehidupan gedung itu Semoga nanti bisa terpecahkan Cawannya dibawakan Bawakan Kita malam ini begal membawakan satu cawan suci Yang di petunjuk dari Apa Teka-teki itu Namun Andai kata Itu adalah Cawan Buatan Dari Si Wolek Sambi Kala Kenapa menunjukkan untuk melepaskan loh Kan gak masuk akal Nah Itu yang gak masuk akal Kalau sudah mengambil Kenapa harus dikasih jalan untuk melepaskan Dikasih penawar ya Nah Sedangkan Sedangkan kita diberi tekat itu juga oleh si Jamal mas Nah Jamal berkurang sebagai apa Sedangkan kita selama ini mencari Jamal ke rumahnya Itu gak ada Nah Itu bener-bener belum bisa terpecahkan sama sekali ya teman-teman ya Semoga malam ini bisa terbaca apa maksud dibalik ini semua Bismillahirrahmanirrahim Sudah Um Jangan Akhirnya Buat Sudah Harusnya suaranya, yuk. Apa, mas? Ikutin, ya. Tututik, tututik. Bapak, ini, Mbak. Eh, sini, sini, sini. Bapak. Eh, sini, Mbak. Bapak. 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 Bapak, kamu. selamat menikmati 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 Dari tempat dimana kalian selama ini menyelesaikan sandi-sandi itu Berarti dia menilai sebuah buku, buku itu berisikan sebuah tulisan kode-kode seperti yang saya temui Kepada jenengan Tenang sekali Dengan tujuan Saya tidak tahu Saya disitu hanya mengikuti perintahnya Untuk meletakkan setiap lembar dari buku yang dia berikan di titik-titik yang dia sebutkan Saya sudah berjuang mencari makhluk-makhluk siapapun yang bisa menyelesaikan sandi-sandi itu Namun tidak ada yang mampu menyelesaikan Yang berhasil beberapa Dikerjakan oleh jamal Hanya jamal yang beberapa Berhasil mengerjakan lembaran-lembaran soal itu Namun jamal terhenti Dan tidak bisa melanjutkan untuk menyelesaikan sandi-sandi itu Berarti buku sandi-sandi itu Dengan dapatan dari salah satu Muridnya Si Welak Sambikala Bisa dikatakan murid Bisa dikatakan makhluk yang sudah tertangkap Juga bisa dikatakan makhluk penting dari bagian Welak Sambikala Namun berkhianat Bisa juga seperti itu Lalu sekarang dimana makhluk itu? Itu menjadi permasalahannya Dia sekarang Sudah dikotok Oleh Welak Sambikala Di suatu tempat Saya tidak tahu cara Untuk melepaskan kutukan-kutukan yang Dilancarkan oleh Welak Sambikala Dia berada di suatu tempat Dia ada di hutan nyambu Tapi ini kan berarti tahu tentang lokasi dari tempat itu Ya saya mengetahui Jika kalian Adalah manusia-manusia yang ingin menyelesaikan permasalahan ini Dan saya lihat Kalian adalah manusia-manusia yang cerdas Kalian adalah manusia-manusia yang memiliki kemampuan Lebih dari manusia lainnya Karena disini Yang dibutuhkan adalah manusia-manusia cerdas Banyak sekali sandi-sandi yang harus dikerjakan Bisa saja untuk memasuki wilayah Dari Welak Sambikala Itu juga menggunakan sandi Bisa juga untuk Mengembalikan makhluk yang dikutuk oleh Welak Sambikala Itu juga menggunakan sandi manusia Seperti ini saja Tuhan Dengan tunjukkan Mantan anak buah dari Welak Sambikala Yang katanya dikutuk itu Dimana posisinya Barangkali Saya bisa menggali informasi banyak Dengan makhluk yang dikutuk itu Sebagai bekal Itulah tujuan saya sesungguhnya Mengantarkan kalian dan memberitahu kalian Mengenai keberadaan makhluk itu Karena Jika memang Di dalam kutukan itu Ada sandi-sandi yang harus dikerjakan Untuk melepaskan kutukan itu Banyak kalian yang mampu menyelesaikan itu Ya Jika memang seperti itu Mari saya minta ditunjukkan ke lokasinya Dia berada di hutan Yambu Ya Baiklah Baiklah Jika memang kalian Ikutin apa Jadi seperti ini teman-teman Tadi makhluk Asmuni Bernama Asmuni Beliau bertempat tinggal asli Di Sondemala Beliau menginginkan Sondemala ini aman terkendali Ya Namun beliau tidak memiliki sebuah cara Namun tiba-tiba Beliau si Asmuni itu Ditemui oleh salah satu makhluk yang berhasil kabur Dari cenggramannya si Walak Sambikala Dengan cara Menyembunyikan Di rumahnya Namun ketika disembunyikan Dia itu memberikan sebuah buku-buku-buku-buku Yang berisi tentang kode-kode Yang kita pecahkan Ya Namun dari dulu hingga sampai saat ini Belum ada yang bisa memecahkan Apa maksud dan tujuan kode-kode itu dibuat Oleh rombongan Walak Sambikala Kok bisa sampai akhirnya kita bisa memecahkan Tiba-tiba kita mendapatkan sebuah sawan Sawan Berarti kalau kita perlu belajar dari kejadian kemarin Bisa kita sebut Sandi-sandi itu adalah Cara Mungkin ya ini baru kemungkinan Cara jalan masuk untuk menuju ke wilayah dunianya Namun kita kan tidak tahu terputus Karena sandinya baru sampai disitu Berarti kan tugas kita justru Menemui makhluk yang informasinya Yang pernah Menjadi anak buah dari Walak Sambikala Dan kabur Dan kabur dan dikutuk Nah disitu Kunsinya kita Agar mengetahui Walak Sambikala itu sebenarnya siapa Masih jauh berat apa Tuhan sampai sore perjalanan mendung kalau jauh itu bilang dari awal jauh jadi kita siap-siap memang tempat ini jauh apa hutan jambu ini hutan jambu namanya ini iya ini namanya hutan jambu sekarang sudah dekat tempat ini udah tua-tua banget itu apa itu sudah kelihatan ini naik 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 Hai orang-orang Hai 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 saya ngasih ngosin maksudnya kacau saru keutupannya bubuknya Biasanya saya memintakan Jamal untuk kita ke sini. Tapi Jamal di mana? Mungkin dia sudah pulang atau di mana? Berarti ini gubuk biasa untuk Jamal tidur? Binar sekali. Jamal di sini. Ya para warga mencari Jamal mau kemanapun juga nggak akan ketemu, Tuan. Kan jambu? Karena sejauh ini, selama ini, hanya Jamal yang bisa menyelesaikan beberapa dari teka pagi itu. Dengan adanya Jamal di sini, mungkin saja Jamal bisa berpikir dan bisa menyelesaikan teka tepuk itu. Lalu di sini Jamal membuat tepuk itu nungguin apa? Seperti yang sudah saya katakan dari awal, bahwasannya makhluk yang ditemui oleh saya, yang dikejar-kejar oleh pihak dari Wolak Sambikala, itu sudah lah dikotong. Sejauh ini dia terkurung di pohon ini. Dan di sini ada sejenis sandi yang sama dengan apa yang kalian selama ini kerjakan. Sandi apa? Ini ya Tuan ya? Iya, berapa kali? Iya, berapa kali ini? Iya.